Seorang oknum ketua RT di Palembang ditangkap polisi bersama warganya saat hendak mengkonsumsi sabu-sabu dari tangan pelaku petugas menyita narkoba seberat 0,57 gram. Seorang oknum ketua RT bersama warganya ini hanya tertunduk malu saat digiring petugas. Keduanya ditangkap petugas di rumah ketua RT di kawasan Jalan Radial, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang saat hendak mengkonsumsi sabu. Menurut keterangan petugas, penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebut jika ketua RT-nya sering berpesta narkoba di rumahnya. Setelah digerebek, polisi mendapati barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,57 gram beserta alat hisap. Dari pengakuan pelaku yang merupakan oknum ketua RT, dirinya mengkonsumsi sabu akibat depresi ditinggalkan anaknya yang meninggal dunia. Yang bersangkutan ini tertangkap, tangan sedang mempersiapkan untuk mengkonsumsi sabu. Jadi waktu itu kita di TKB di Jalan Radial, kita mendapatkan 0,5 gram sabu yang sedang dipegang oleh saudara Rudiansa hasil pesanan dari saudara Cornelis. Saudara Cornelis ini adalah oknum ketua RT yang kurang lebih sudah 6 tahun. Yang bersangkutan ini sudah kita periksa. Memang kita sengaja kembangkan ya, sengaja kita kembangkan sehingga baru kita rilis ke depan antara rekan-rekan sekalian ini kita kenakan pasal 114 ayat 1 dan 114, 112 ayat. Dari Malembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Malembang Meru TV, menggabarkan. 5 dari 8 orang pelaku begal ini tak berkutik setelah berhasil ditangkap oleh tim buser dari Polsekta Kemuning. Dalam pemeriksaan polisi, klima tersangka yang diamankan berinisial AJ, ZP, RM, dan 2 orang pelaku lainnya AL dan AF masih anak di bawah umur. Aksi pembegalan ini terjadi pada 2 bulan yang lalu yang mana korbannya merupakan seorang remaja anak kecil yang sedang berada di depan halaman rumah di kawasan Jalan Letnan Simanjuntak, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning. Menurut keterangan AKP Harry Kapolsek Kemuning, menjelaskan modus para pelaku dengan cara merampas HP korban ketika korban sedang berada di rumah sambil memegang handphone mengisi pulsa. Kemudian datang 3 pelaku dengan kendaraan bermotor berjalan berhadapan dengan korban, sehingga dihentikanlah oleh salah satu dari mereka untuk melakukan perampasan handphone tersebut. Setelah melakukan perampasan, pelaku dikejar oleh korban. Ketika dikejar, si pelaku memukili tangan korban sehingga korban tidak berani lagi melakukan pengejaran. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Pulsa di handphone-nya, kemudian para pelaku dengan 3 kendaraan bermotor berjalan berhadapan dengan korban, sehingga dihentikanlah oleh salah satu dari mereka untuk melakukan perampasan handphone tersebut. Setelah melakukan perampasan, dikejarlah oleh korban. Ketika dikejar, si pelaku memukul tangan korban, sehingga korban tidak berani lagi untuk melakukan pengejaran. Berapa hari setelah kejadian? Atas perbuatannya, kelima tersangka harus mendekam di sel tahanan Polsekta Kemuning dan terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Sementara polisi masih memburu 3 pelakulannya yang masih buron. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Afriansyah, Palembang Baru TV menggabarkan. Mendapatkan informasi tentang adanya warga tewas secara mendalak di dalam rumahnya, tim identifikasi Polres Tabes Palembang bersama Polsek seberang ulus 1 Palembang Jumat pagi langsung mendatangi TKP yang berada tepat di depan kantor lurah 910 Ulu Palembang. Terima kasih. Dari dalam rumah, terlihat korban atas nama Hendra, 52 tahun, warga keturunan, tewas terbaring di lantai kamar rumah. Menurut keterangan sepupu korban, jika diketahui korban tidak ada menguluhkan sakit, pada pagi hari sekitar pukul 8 pagi korban masih terlihat beraktivitas seperti biasa. Pukul 9.30, korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban memang terlihat tidak nafsu makan. Selamat pagi. Pagi pagi itu jam berapa? Jam 8. Jam 8. Yo ngapoi jam 8 itu. Masih sehat, masih dodo, miskin makan, masih ngomong, terus kata dikasih makan tadi maksudnya? Masih makan, gak maksud lagi, yo. Langsung tedo, sudah ngoleng, yo. Aku ngoleng, yo. Jam berapa, yo ketahuan sudah ada bernyawa lagi. Jum setengah sekolah ini lah. Siapa namanya? Ika. Masih sudah fokus. Untuk mencari tahu penyebab pasti tewasnya korban Hendra warga keturunan ini, petugas langsung mengevakuasi jenazah korban dan selanjutnya dibawa ke kamar bayat Rumah Sakit Bayangkara untuk kepentingan visum. Tidak ditemukan tanda-tanda bekas pengandayaan pada tubuh korban, namun dugaan korban meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Wawancara itu Nasir Piket Pawas Polsek semenanggul 1 Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Palembang Baru TV mengatakan. Penemuan mayat, tapi di pekerjaan mayat ini ialah meninggal, bukan dalam kekandian apa-apa. Kemarin kan pukum masih dari tetangga, yo sehat be, berjalan balik. Nah mungkin, mungkin apa namanya situasi COVID-19 ini dia takut, jadi ngubungin pihak pilihan, dan itulah kami datang ke TKP ini pertama, jadi damping oleh loras 10 dan naik setika. Ada yang ditemuin Pak, bukas-bukas Pak? Untuk semenjara tidak ada yang ditemuin, baik itu luka-luka ataupun memak-memak tidak ada. Bukan semenjara ialah meninggal, tidak ada penganian, tidak ada. Terima kasih telah menonton!